Hai guys, welcome back to my youtube channel Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Jadi, di video kali ini, aku bakal kasih tau kalian dan nge-review sunscreen dari salah satu produk Jadi, tonton terus video ini sampai habis Sunscreen-nya itu yaitu Kwardah Jadi, sekitaran satu tuang yang lalu, aku itu sempat belang di muka Belang di sini Dan belangnya itu benar-benar keliatan Dan beruntusannya itu cukup-cukup parah Dan, dari situ aku mulai agak Kok muka aku gini? Tapi, lagian juga aku itu orangnya yang gak terlalu peduli sama muka Yang gak terlalu peduli sama, maksudnya gak terlalu peduli untuk muka sih Maksud aku tuh, ah biarin deh, biarin Paling kalau misalkan panas-panasan itu kan Waktu di luar ruangan Kayak dari berpergian Aku itu kan berpergiannya naik motor tuh Jadi, ya pasti kena dong sinar matahari Dan, pada saat itu aku itu mulai shock Dan aku tuh searching Apa sih yang bisa buat muka itu gak pelang Walaupun aktivitas di luar ruangan Gak terlalu sering sih Maksudnya, hanya kayak untuk sekitar gak terlalu lama sih Jadi, ketemu dengan Wardah Dan ini tuh menurut aku sangat bagus banget Karena, untuk orang yang gak terlalu Aktivitas sekitar seharian di luar ruangan Cukup ya, sekitar SPF Menurut aku sih cukup sekitar untuk SPF yang 15 ataupun 30 Dan, Wardah ini sendiri Dia itu teksturnya sangat-sangat amat lembut Dan, sangat mudah meresap di kulit wajah Tidak lengket Dan, yang pasti dia itu manfaatnya amat-sangat banyak Untuk kemasan Wardah itu seperti ini Dan, kotaknya itu warnanya sama kayak ini Nanti aku letakkan disini ya Dan, isinya itu 40 ml Bisa tahan untuk 1 bulan lebih Ataupun 1 bulan Dan, ini tuh sangat-sangat bagus banget Dan, tidak bikin kantong bolak Jadi, guys Untuk manfaatnya itu sendiri itu Dia itu untuk melindungi Dan, melembabkan Serta, yang pastinya ada SPF 30 Tidak membuat muka terhempas langsung Dari sinar matahari Dan, bikin muka wajah jadi belang Dia itu mengandung filter UVA dan UVB SPF 30 PA++ Mencegah pengaruh buruk sinar matahari Dan, juga mengandung vitamin E sebagai antioksidan Lalu, dia itu ada kandungan Extra aloe vera dan Pro vitamin B5 Untuk menjaga kelembapan kulit Agar tidak kering Dan, juga dia itu teksturnya Mudah meresap Nyaman dan tidak lengket di kulit Kalau kalian mau pakai ini Ini dipakai 15 menit Sebelum aktivitas di luar ruangan Biar dia lebih meresap lagi ke muka Dan, untuk cara pakainya Sangat mudah Cukup tuangkan saja ke tangan Lalu, totol-totol di wajah Dan, meratakan Tapi, ingat ya Totol-totolnya cukup tipis saja Gak usah terlalu tebal Karena, dia itu langsung meresap ke wajah kalian So, wanita mana sih yang mau kulit mukanya itu belang? Karena sinar matahari Jadi, aku saranin Ini itu sangat amat bagus banget Buat kalian Apalagi, buat kalian yang lagi cari tahu Apakah, apakah bagus Dari Wardah Sunscreen ini Atau enggak Tapi, menurut aku ini itu amat sangat bagus Untuk kulit muka aku itu adalah Tipe kulit yang mudah sekali berminyak Dan, yang pasti Kalau berminyak itu kan Suka makeup itu Suka cepat luntur ya Tapi, walaupun dia kayak luntur gitu Meminyak sih Kayak mudah berkeringat Aku juga tipe orang yang mudah berkeringat Tetapi, kalau misalkan pas bulan Waktu sore Dia enggak belang sama sekali guys Enggak Ini pun juga Sangat amat bagus Dan, dia tuh ukurannya kecil Kayak gini Enggak terlalu kecil Enggak terlalu besar sih Menurut aku cukup deh Dan, pas Untuk bisa dibawa kemana-mana Karena, mungkin teksturnya itu ringan Dan, yang pasti Tahan untuk satu bulan Dan, satu bulan lebih So, buat kalian yang bingung Untuk beli atau tidak Kalau, aku sih sarannya untuk beli ya guys Tetapi, itu tergantung dari niat Dan, kemauan kalian masing-masing Pokoknya, ini tuh love it banget Oke guys, sekian dari video aku review kali ini Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share Bye-bye